Kasus kericohan antar warga dan pihak aparat kepolisian dalam konflik agraria di Kabupaten Surayan yang telah menewaskan satu orang dan menyebabkan satu orang lain yang masih dalam kondisi kritis, kini telah memasuki babak baru penyelidikan. Pada Senin 9 Oktober lalu, Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Kalimantan Tengah telah menggelar proses rekonstruksi aksi bendrokan. Menurut Kabit Humas Polda Kalteng, Kombes Erlan Munaji, proses rekonstruksi dilakukan demi menemukan fakta terkait tewasnya satu warga akibat tembakan peluru tajam. Erlan juga menyatakan Tim Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum juga telah memeriksa enam petugas yang mengamankan peristiwa unjuk rasa tersebut sebagai saksi. Kendati demikian Erlan belum dapat membeberkan siapa saja saksi yang diperiksa lantaran investigasi masih berjalan.